Dengan informasi dari Dirti Pidum Baris Krim Polri yang menangkap dua orang tersangka kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO ke Myanmar. Kedua tersangka diamankan di salah satu apartemen di daerah Bekasi. Dirti Pidum Baris Krim Polri, Brigjen Johandani Raharjo Purom menyebutkan, dari hasil gelar perkara yang dilakukan, dua orang tersangka atas nama Anita dan Andri diamankan selasa malam sekitar pukul 10. Baris Krim Polri juga turut memeriksa perusahaan-perusahaan yang mengirimkan WNI ke luar negeri apakah terlibat tindak pidana penjualan orang atau tidak, sebelum dagangan orang atau tidak. Sebelumnya 20 orang WNI korban TPPO telah dibawa keluar dari Myanmar dan sedang diamankan di Thailand. Hingga saat ini masih dalam proses di Direkturat Luar Negeri untuk pemulangan ke Indonesia. Penanganan terkait TPPO yang di Myanmar, kita dari Baris Krim, tentu saja mengambil langkah-langkah yang tentu saja strategis kita laksanakan. Kita kirim penyidik ke Thailand untuk berkoordinasi dengan KPRI di Bangkok. Kemudian kita sudah berhasil menarik ke 20 orang tersebut, kemudian dilaksanakan pemeriksaan-pemeriksaan. Kemudian dari hasil pemeriksaan, kita melaksanakan gelar perkara untuk melaksanakan naik sidik. Setelah dilaksanakan penyidikan, kemudian kita bisa menetapkan dua orang tersangka, yaitu Saudara Anita dan Saudara Andri. Dan Alhamdulillah, berkat kerja keras rekan-rekan di lapangan tadi malam, kedua tersangka sudah berhasil kita amankan dan saat ini sedang proses pengembangan.